Halo! Apa tadi, contohkan ya? Chonan, Chonan. Chonan, Chonan. Chonan Bangka Syafani. Yes, dan kita sudah bersama dengan Jang Hanseo. Yes, ini Youtuber medok, tapi asal Korea Selatan. Coba kita tanya, kita tanya dulu. Halo, Hanseo. Masih banyak Youtube Korea. Oke, bentar, aku tahu. Coba, coba. Indonesia, apa hari ini? Indonesia, Jumat-Jumat kemarin. Waduh, ternyata baru datang Jumat kemarin. Jumat-Jumat itu berarti Jumat kemarin. Aduh, ternyata medoknya Jawa. Ini, ini lu terbiasa nih, Jang Hanseo. Saya pertama kali lihat, saya melihat di Youtube gitu kan, wawancara serius, tiba-tiba bahasanya bahasa Jawa, dan Jawa itu bukan Jawa biasa. Ini Jawa-nya bener-bener Jawa. Medok-dok-doknya. Kalau seneng gimana? So-wen denger. So-wen denger. Eh, tapi kan sebenarnya Hanseo kan asal Korea. Gimana sih awalnya kok bisa bahasa Jawa gitu? Bisa ngomong Jawa. Banyak yang tanya kan, saya pake Jawa ini. Banyak yang ngomong kok. Kok bisa belajar bahasa Jawa? Bukannya belajar. Saya kan waktu tahun 1998, waktu krisis moneter ya di Korea. Kita itu pindah ke Indonesia. Gak tau gimana ke Malang bapaknya. Kuanjang kali itu. Kuanjang. Akhirnya nyampe di Malang. Nah, saya secara otomatis TK, SD, SMP, SMP, di sekolah lokal. Jadi saya satu-satunya orang Korea waktu itu. Oke. Jadi administrasi, saya mau buat bisa. Gimana suratnya, gak ngerti. Ini katanya gini. Jadi, saya hidup sama orang Jawa sih. Jadinya bisa, Jawa. Bukan mau belajar, terus tanya-tanya. Jadi kehidupan di orang Jawa. Tapi sampai logat-logatnya pun juga bener-bener ya. Nah, pendino ngomongnya. Mualang, pendino. Setiap hari ya. Ini kayaknya saya harus bantu translate temen-temen di rumah. Yang pendino itu tiap hari. Dia ngomong baca Jawa. Terus kamu roh tuh? Kamu ngerti tau tau nya? Ngerti? Aku dulu saya Surabaya soalnya. Jadi, 11-12 lah kita tetanggaan. Hari-hari yang Surabaya, Hari-hari yang Malang ya. Oke. Ini channel Youtubenya dinamain Korea. Reomit. Reomit. Respie. Jadi gini, Korea kan biasanya utara selatan. Cuman itu. Cuman saya ingin menunjukkan identitas saya. Saya kan di Jawa Timur tinggalnya. Nah, Timur kalau ejaan lama kan timoer gitu. Saya suka ejaan lama itu. Cuman kalau orang Malang itu suka balik-balik. Mas, asam-sam. Wah, gitu kan. Akhirnya Timur ini saya balik. Jadi identitas saya tinggal di Malang, Jawa Timur. Itu tersembunyi di nama saya. Oh, gitu. Kira-kira rumit kan. Reomit. Rumit. Ya, menjadi kata baru sih. Iya, jadi kata baru. Tapi itu Timur. Timur. Jadi, Korea Timur. Kenapa sih sebelum kamu nge-vlog, sempat-sempat juga ngelihat nih vlog yang kayak gini nih. Kamu tuh research dulu, apa survey dulu, apa gimana? Awal-awal waktu saya mulai YouTube, itu kan banyak orang Indonesia yang tanya pertanyaan yang sama gitu. Nah, jadi saya mikir, kok nggak saya bikin video biar menjawab banyak orang gitu loh. Pertamanya gitu. Terus juga saya pengen belajar bikin video. Jadi, banyak faktor-faktor yang mendukung. Akhirnya saya nyoba. Terus ada orang yang tertarik jenisnya saya lanjut untuk memberitahukan lebih banyak budaya lagi. Tapi bukan budaya yang terlihat di K-pop. Jadi, yang sebenarnya gitu. Oh, oke. Ngoten, Be. Nge-ngge-ngge-ngge-ngge-ngge. Yang paling nyakeh ini pertanyaannya apa? Waling banyak. Dulu kalau paling sering, kok bisa sih orang Korea tuh cantik-cantik semua. Kok kurusnya semua. Ya banyak apa? Ya enggak, karena banyak yang tanya, makannya banyak kok kurus. Enggak sih, cuman biasanya makannya banyak pas syuting doang. Habis itu nggak makan. Sisanya jualan terus. Jadi sama sih. Kalau makannya banyak ya juga gemuk. Terus makannya keku. Iya, cuman, kita kan cuma tahunya yang terlihat dari layar. Jadi, pikirnya, makannya banyak nggak gemuk. Enak ya orang Korea? Banyak yang gemuk. Tapi jadi pertanyaan tentang culture di Indonesia, di Malang, itu dijadiin bahan-bahan untuk atau materi video-video di Youtubenya? Hmm, jadi membahas budaya Korea pakai lokat Jawa, terus secara pandangnya orang Malang gitu. Jadi ya mungkin lebih lokal gitu loh pendekatannya. Oke. Ini anak lokal rasa internasional, rasa Korea gitu ya. Iya, model-model gitu. Ini membuat Jan sendiri nih. Yang paling, ini kan Indonesia kan banyak fans K-popnya luar biasa di sini kan. Oh. Kita kan pasti suka sesuatu, kadang-kadang kita ada relevansi dengan apa ya, kedekatan gitu ya. Menurut Jan yang sendiri, culture Indonesia sama Korea kira-kira yang paling similar, yang paling sama. Oh ya. Mirip apa ya? Kalau saya rasa, sebenarnya dua-duanya sangat sopan. Hmm. Sangat sopan. Orang Jawa pun sangat sopan. Orang Indonesia juga semua sopan. Orang Korea juga mementingkan sopan. Apalagi kalau Korea kan hirarkinya penting banget atas bawahnya. Jadi yang paling mirip sebenarnya sama-sama sopan sih. Jadi banyak kayak gimana sih cara deketin orang Korea. Sama sih asal kita sama-sama sopan, sama-sama menghargai. Tapi sebenarnya ya, itu mirip banget menurut saya atasnya. Oke. Tapi aku penasaran juga, kan kalau di Jawa itu kan ada Jawa yang kasar, ada kromo, kromo inggil gitu. Kalau di Korea ada kayak gitu juga nggak? Ada. Ada pamal, cundemal, seperti itu. Ternyata ada perbedaan gitu, ketika kita ngomong sama orang tua, sama orang yang lebih tua tuh, juga ada perbedaan. Sama, mirip 11-11, Korea sama Jawa. Yaudah lah tinggal di ini aja, Seoul. Tadi ini sempat bilang, saya tinggal di Seoul. Seoul. Kan? Ya agak 11-12 ya. Tapi memang, nih kalau dari tadi yang nonton, mungkin nggak pernah lihat, atau belum nonton, makanya nonton YouTube-nya Jang Han Sol ini. Kalau ngelihat penampilannya, cara ngomongnya ini, mungkin hampir nggak percaya kalau Jang Han Sol ini orang Korea. Coba biar dibuktiin, ngomong entah apapun itu pakai bahasa Korea, biar tahu logo. Jadi memang ini orang Korea asli. Oke. Korea tapi habisnya ditranslate juga ke Indonesia, habisnya translate lagi ke Jawa. Agak lama dan panjang ya. Oke. Coba. Selamat tinggal. Walaupun orang Indonesia, atau mungkin dari luar sana, belajar bahasa Korea sefasi apapun, tapi kan ada aksen dan juga logat yang nggak bisa ditiruin sama orang Korea asli. Jadi terbukti ya, ini orang Korea asli. Bukan orang yang malang nih. Oh iya bener. Bukan orang yang malang. Oke, kita mau main game. Yuk. Kita main game. Ini memang nggak lengkap rasanya kalau tidak ngerjain. Let's go, let's go. Oke. Video yang mau dibawa juga boleh. Jadi. Oke. Ini untuk apa ya, karena kan yang Ansel ini kan suka dengan dua culture. Silahkan. Oh saya di sini. Indonesia dan juga Korea. Tuan silahkan Tuan. Thank you. Kita akan memberikan sebuah pertanyaan dan yang Ansel ini. Harus menjawab. Harus menjawab dan jawabnya nggak, betul. Nggak boleh mikir ya. Nggak boleh mikir. Nggak boleh. Rapid fire question nih. Satu kamu ambil, aku ambil kenapa. Oke ya. Let's go, siap? Siap. Oke. Nasi goreng atau kimchi? Nasi goreng. Kopaja atau Subway? Subway. Exo atau BTS? Oh Exo, oke. K-pop atau K-drama? K-drama. Malang atau Degu? Malang. Sistar atau SNSD? Sistar. Monas atau Namsun Tower? Namsun Tower. Namsun Tower. Yang terakhir nih. Munjaya atau Pak Cokowi? Wah, susah. Susah ini. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Susah kalau ide. Tapi makanan memang... Masih goreng. Makanan-makanan Indonesia hobi. Hobi. Hobi, iya. Makanan Indonesia saya sangat suka. Paling suka Arawan saya. Wah, ini RS Roboyo nih. Saya Arawan. Di sana pun masih... Gimana caranya Jangan Sol ini untuk kayak mengingat apa ya? Rasa-rasa Jawa-nya atau rasa-rasa Malangnya pada saat di Korea? Sebenarnya enggak ada. Enggak ada cara. Jadi... Enggak ada cara? Menahan. Cuma ada cara menahan. Tapi kerinduan kanan itu... Iya kan kerinduan itu enggak bisa ditahan loh. Maka harus ke sini loh. Iya, makanya harus ke sini ya. Harus ciri-ciri ke sini. Itu satu-satunya cara sepertinya sih. Oh, oke. Cuma saya pernah nyoba ke restoran Indonesia yang di Korea. Ya, di Korea tapi... Itu beda? Kurang ya? Enggak gimana gitu. Sebaliknya? Di mana? Di Korea yang ada di sini? Lumayan tapi dibanding harganya terlalu mahal ya. Memang kita bisa membeli tapi... Memang di sini rata-rata Korean restaurant itu fancy. Fancy, fancy. Fancy, fancy. Kalau ada pilihan boleh milih gitu ya. Kamu mau enggak sih menetap lama di Indonesia? Ketika pensiun atau mungkin... Oh, setelah pensiun. Kalau setelah... Maksudnya bukan untuk bekerja ya? Kalau misalnya untuk main-main dan semua. Kalau bekerja mau juga boleh. Pinginnya dua-duanya. Tapi saya selalu pingin bisa tinggal lama di Indonesia. Kalau sekarang kan saya setelahnya harus... Ada yang bisa, ada yang namanya tinggal. Tapi kalau saya diberi kesempatan untuk tinggal lama... Oh pasti senang saya. Entah itu sudah jadi kerja atau main. Ya pastinya saya pingin banget. Kemalang lagi. Teman-teman juga masih banyak di Malang ya? Iya, masih ke Malang. Ini kan kalau aku lihat nih ya. Kamu jadi content creator juga. Terus jangan selalu juga secara bahasa. Menguasai tiga bahasa. Indonesia, Jawa. Empat dong. Bahasa Inggris juga ini bisa. Bahasa Inggris juga pasti. Di sana harus gitu. Selatan dari Kuartan untuk menjadi student gitu. Terpikir untuk kayak. I don't know. Nextnya akan terus menjadi content creator. Menjadi YouTuber. Atau. Menjadi lecturer. Pengajarin teman-temannya tuh. Buka kayak praktek. Jadi language teacher gitu. Banyak yang tanya sebenarnya. Kak Hansel ajarin dong. Soalnya kan bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Indonesia. Jadi lebih gampang gitu. Cuman. Saya nggak punya apa ya. Pengalaman jadi guru. Jadi nggak yakin. Kalau saya bisa ngajar. Dengan baik atau nggak. Cuman. Apakah ada rencana. Pinginnya ngajarin. Tapi masih belum. Ada sistemnya saya. Jadi ya. Harus. Lihat. Lebih. Saya lihat-lihat dulu lah. But so far. Dunia YouTube ini buat. Yang Hansel ini. Apa ya. Quite promising. Kalau ini kan. Bukan buat. Apa ya. Pendapatan saya kan. Yang utama dari kerja sebenarnya. Sekarang kerja. Sekarang kerja. Di luar ini jadi YouTuber. Iya. Di kantor sih. Di kantor. Jadi ini sampingan sebenarnya. Oke. Jadi kalau ini sebenarnya. Saya investasikan kembali. Ke kamera. Atau ke apa. Biar kedepannya saya lebih efisien. Waktu saya di kantor. Selesai. Biar cepet-cepet bisa. Oke. Eh. Tapi ya Ben. Si John Hansel ini sebenarnya udah punya lagu. Indonesia Favorit. Ayo. Ini lagunya milik grup Ben terkenal. Yang ini. Ini zaman dulu. Sebenarnya saya sekarang. Grupnya udah ganti nama. Ini Peter Pan. Peter Pan. Suka banget. Peter Pan. Dulu pernah ketemu juga sama Aril. Oh ya ketemu. Waktu saya SD kelas 4. Oh oke. SD kelas 4 ya. Berarti Aril udah cukup berumur ya. Teman-teman Peter Pan udah cukup berumur. Sekarang saya yang ngomong ya. Tapi langsung aja untuk membuktikan. Kita minta. Dah Hansel. Ayo nyanyiin. Ayo nyanyiin. Langsung. Langsung. Kita pakai musik. Ada musik ini. Tenang. Di sebelah sana teman-teman bisa lihat. Kita ada screennya. Mungkin kalau misalkan. Hafa. Tinggal dinyanyiin aja. Let's go. Hit it. Let's go. Oh oke. Kutanya malam. Turunaji Ayo. Oh ini nih. Ada text ini. Oh ada link. atinya. Setelah berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.